Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas Di video kita yang keberapa ini ya? Ya pokoknya ini yang terakhir lah Ini adalah video yang terakhir dari algoritma genetika Yaitu mutation Itu salah satu fungsi yang terinspirasi dari proses mutasi yang ada di dalam tubuh kita Gitu ya Mungkin teman-teman selama pandemi covid sering dengar kata mutasi Karena banyak varian dari virus-virus baru yang berkembang karena mutasi Nah secara matematis atau secara algoritmis mutasi ini Untuk menghindari kondisi sistem terjebak pada lokal maksimum Atau kondisi yang dia sudah anggap itu paling maksimum Tapi sebenarnya masih bisa diimprove lagi Oke, dan itu sudah kita lihat di video sebelumnya ya Sistemnya tidak berkembang jadi lebih baik Oke, nah kita lihat dulu seperti biasa simulasinya Nah kita kan sudah punya individu Bagaimana sebenarnya mutasi itu terjadi Kita kan sudah punya individu Nah kita harus punya nilai mutation rate Misalkan mutation rate nya itu 0,2 Nah apa yang akan dilakukan Nah ini algoritmanya Oke Nah tadi ada mutation rate Kita isi dengan 0,2 misalkan ya Lalu kita loop Loop dari indeks yang pertama Sampai indeks yang terakhir Ini saya ngarang aja pakai variable last index Pokoknya sama indeks yang terakhir Do Bangkit kan bilangan random lagi Nah kita pakai random terus Sudah berapa random kita pakai R diisi random 0 sampai 1 Lalu cek ya Loop dari awal sampai akhir Di Di Apa namanya Di Value yang mana R nya itu Lebih kecil atau sama dengan MR Atau mutation rate Do Nah ini Kromosom yang ke I Itu Random new gene Jadi ambil gen yang baru Untuk kita ganti Kita ganti dengan yang baru Lalu NIF dan N4 Contohnya gimana Nah misalkan disini Disini Ya Di awal Itu R Oh ini R nya harusnya Rup kecil Gak apa-apa ya Ini Anggaplah R nya Rup besar gitu ya Ini R nya anggaplah Sama dengan yang ini Tapi intinya R ini Belangan random ya Saya kurang konsisten Disini huruf Kecil Disini huruf Tapi yang penting teman-teman Paham lah Disini R nya 0,3 Nah ini kan lebih besar Maka gak dilakukan apa-apa Disini R nya 0,5 Tidak dilakukan apa-apa Nah disini R nya 0,1 Maka si C nya kita ganti Si C nya kita ganti Kita ambil dari Kumpulan Gen yang kita punya Kita ganti dengan yang baru Maju lagi Disini R nya 0,9 Tidak lebih kecil Sama dengan Maju lagi Terus Maju lagi 0,4 Nah 0,52 Begitu sampai 0,2 Ini kita ganti Kita ganti Ambil dari Kumpulan Gen Secara acak Simpalin aja Lalu 0,3 Terus 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 Dan 0,3 Sampai akhir Si Apa namanya Si Si gen nya itu Terganti 2 kali Ini tidak pasti 2 kali Sebenarnya Jadi asumsinya Kalau mutation rate nya Semakin tinggi Maka dia semakin sering Untuk diganti Idealnya Kalau dia 0,2 Maka 2% Ini kan 14 14 bagi 2 Kali 2% Sekitar 2 3 2 sampai 3 Harusnya seperti itu Apa namanya Normal Tapi kan kita menggunakan Bilangan-bilangan random Jadi nanti kita perlu Oke Itu penjelasannya Kita balik lagi ke Coding yang kita punya Mana ya Nah ini coding yang kita punya Saya pindah lagi Wajah saya Saya pindahkan dulu Ke sini Boom Oke Nah ini yang kita punya Si sistemnya terjebak Di Lokal maksimum Kita perlu Sebuah fungsi Ini mana ya fungsinya Di atas aja Namanya Def Mutation Mutation Dia menerima Mutation rate Lalu disini Kita panggil global Panggil global Populasi Lalu disini For Individu In Populasi Kita loop Ini kenapa ya global Kita loop Semua Individunya Lalu disini Kita For Disini kita perlu Index Dan Gen Gen Gennya bahasa indonesia In Individu In Enumerat Enumerat Itu looping Yang dia itu Kita bisa mengakses Index dan isi Range Enumerat Individu Dot Promosome Kita butuh Promosome nya Aja Oke kita butuh Promosome nya Aja disini Lalu kemudian Disini Oh iya Bilangan random R Sama dengan Random Dot Random Disini If If R Lebih kecil Sama dengan Mutation Red Apa yang dilakukan Disini Individu Yang Individu Dot Promosome Yang Ke Index Itu kita isi Dengan Apa namanya Karakter baru Kita ambil ke atas Mana bagian Nah ini Ini kita ambil Waktu inisial population Ini kita ambil Ini sudah saya jelaskan Ini di pertemuan pertama Kita masukkan Kita coba saja Nah Jadi Si Individu Individu Dot Promosome Promosome Individu Promosome Yang Ke Index Yang Ini Itu kita Isi Dengan Apa namanya Karakter baru Diambil dari String Stringable Dan kita ambil Secara Random Harusnya Sudah Jadi Jadi Disini Individu Promosome Coba kita lihat Contakan Di layar Sebelah Sini Yang tidak Teman-teman Lihat Oke Sesuai Ya Apun Variablenya Agak beda Oke Sudah Sesuai Berarti Kita coba Running Di bawah Ini Mutasinya Running Disini Kita panggil Mutasinya Di bawah Disini Nah Disini Mutation Masukin Mutation Ratenya 0,2 Nah Setelah Mutation Dia harus Dicek lagi Fitness Function Dicek lagi Fitness Function Supaya Ketika sudah Ada Pergantian Maksudnya Ada Yang Termutasi Itu Terupdate Fitness Tapi Kita Tidak Perlu Double Seperti Ini Bisa Sama 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 Fitness Function Kita Hapus Saja Yang Bagian Atas Kenapa Karena Proses Mutasi Ini Tidak Terpangeru Fitness Function Jadi Fitness Function Berapapun Itu Mekanisme Mutasinya Berdasarkan Mutation Rate 0,2 Ini Kita Bisa Pindahin Langsung Ke Bawah Oke Kita Coba Running Ini Dari Awal Lagi Kita Kosongkan Kita Buat Initial Population Kita Cek Fitness Function Dari Initial Population Kita Cek Disini 0,012 Oke Setelah Itu Kita Lakukan Look Ini Momen Utamanya Dia Berhasil Gagal Saya Oke Bismillahirrahmanirrahim Oke Dia Ada Berhenti Ups Kenapa Dia Berhenti Disini Di Loop P99 Oh Dia Berhenti Saya Makan Ika Oh Ini Tidak Nyampe Padahal Disini Ada N Oke 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 Ternyata 100 Loop Itu Tidak Berhasil Membuat Dia Menjadi Sampai Saya Makan Ikan Kita Ulangi Lagi Kita Kosongin Lagi Initial Population Lagi Business Function Lagi Loopnya Kita Tambahin Loopnya Kita Tambahin Jadi 200 Running Oke Nah Ini malah Di loop Ke 63 Di loop Ke 63 Di generasi Yang ke 63 Dia Sampai Ke Rata Yang kita Mau Saya Makan Ikan Dia Skornya 1 Oke Berhasil Jadi Ini Di loop Yang 63 Dia berhasil Kita Coba Lagi Ini Karena Tadi Harganya 100 Juga Bisa Karena Ini Kalimatnya Pendek Kita Running Lagi Kita Kosongin Lagi Misal Population Lagi Fitness Function Lagi Kita Coba Mutation Rate Kita Naik Jadi Lebih Banyak Peluang Untuk Dilakukan Mutasi Kita Running Oke Dia Sampai Mana Sampai Mana Oops Ini Sampai Yang Kesembilan Sembilan Ini Makanya Berhasil Dia Nggak Ketemu Ya Nggak Ketemu Mungkin Karena Mutasinya Terlalu Tinggi Ada yang Sudah Bagus Melasih Mutasi Kita Coba Kecilin Ke 0,1 Ini Loop Biar Kita Lihat Sampai Atau Nggak Sampai Kedua Kita Kosongin Lagi Kita Inisial Population Lagi Kita Fitness Lagi Lagi Running Loop Di Oh Di 42 Dia Selesai Ketemu Saya Makan Oke Nah Ini Sudah Selesai Sebenarnya Apa Namanya Pembelajaran Sudah Selesai Sampai Sampai Dengan Mutasi Nah Kita Bisa Main Main Kita Masukkan Disini Saya Ridwan Ilyas Seorang Seorang Programmer Kalimatnya Cukup Panjang Kalau Kalimatnya Cukup Panjang Maka Disarankan Populasinya Juga Lebih Banyak 200 200 Kita Running Targetnya Cell Population Running Fitness Function Saya khawatir Loopnya Tidak Nyampe Kita Taikin Ketiga Ratus Potation 0,2 Agak Pas Kita Running Ketemu Tidak Oke Di 299 Ini Dia Tidak Ketemu Tidak Nyampe Kenapa Tidak Nyampe Saya Curiga Ini Karena Si Populasinya Dia Yang Kurang Saya Coba Naikin Motation Sampai Ketiga Kita Ulangi Ayo Ayo Dong Sebelum 300 Harus Berhasil Wah Tidak Ketemu Juga Oke Kalau Sudah Tidak Ketemu Juga Seperti Ini Maka Ya Ini Harus Kita Tambahin Populasinya Saya Itu An Ilya Se Orang Programer Ini Jangan Tanggung Kita Bikin Seribu Populasi Oke Lalu Ini Sekarang Sekarang Maksudnya Kita Cek Sampai 400 Promutation Ratenya 0,2 Ya Lalu Kita Oops Apa Ini Yang Salah List Out Of Rank Oke Oke Dimana Tadi Di Pick One Pick One Nah Pick One Index 0 Tambah 1 Oh Oke Dia Disini N N Index Kurang Dari Sama Dengan Lain Lain Dari Populasi Mungkin Sampai Populasi Yang terakhir Yang terakhir Dia gak Menemukan Ini R Nya Gak Habis Habis Eh Sorry Ya benar Ya Dan Selama Index Nya Kurang Dari Panjang Populasi Oke Oke Kita Running Lagi Di Sini Harusnya Gak Masalah Oke Dia Loopnya Error Lagi Oke Sudah Saya Ganti Ini Pengecekannya Harusnya Mana Mana Pick One Pick One Pick One Nah Ini Index Kurang Dari Line Populasi Dia Gak Pake Sama Dengan Oke Gak Ada Masalah Ayo Ketemu 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 Kalimatnya Panjang Alasan Jadi Mekanisme Evolusinya Dia Harus Lebih Panjang Lagi Ini kan Evolusi Ya Evolusi Evolusi Generasi Oke Generasinya Oke Kita Running Seribu Ayo Kita Tunggu Harus Berhasil Tunjukkan Kepada Netizen Dan Semua Yang Menyaktikan Bahwa Kamu Akan Berhasil Jangan Buat Saya Malu Ayo Udah 600 Tapi Belum Berhenti Aduh Saya Mulai Takut Oke Oke Sampai Ke 1999 Dia Tidak Menemukan Ini Saya Ini Salah Tapi Udah Hampir Berhasil 0,77 Juni Aduh Gimana Apa Apa Yang Harus Saya Kembang Mutasinya Yang Saya Naikin Tiga Gitu Rupenya Kita Tunggu Sampai 2000 Running Lagi Ayo Kita Coba Dengan Bismillah Bismillah Kurang Kencang Bismillah Irman Irohim Ayo Ayo Sampai 2000 Kita Tungguin Ini Harusnya Ada Backson Musik Tegang Sayang Tegang Komputer Yang Mikir Wow Wow Ayo Sudah Mau 1000 Wah Ini Mutasinya Terlalu Gede Jadi Banyak Yang Sudah Bagus Tapi Dia Termutasi Lagi X Dia Bagus Termutasi Lagi Ini Saya Tidak Yakin Saya Ragun Sudah Mau 1800 Tapi Tidak Berhasil Ini Dugaan Saya Karena Tidak Berhasil Terjebak 0,5 Ini Sebenarnya Mutasinya Tidak 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 0,1 Aja Lalu Kemudian Disini Populasinya Kesempatan Terakhir Kalau Saya Gagal Disini Sudah Tidak Kalau Kalimatnya Penek Berhasil Itu Alasannya Ridwan Ilyas Seorang Programmer Populasinya Kita Naikin Jadi 2000 Biar Ini Di Google Colab Google Colab Saja Mas Loopnya Juga 2000 Tunjukkan Pada Dunia Ayo Ketemu 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 Yes Oke Dia Ketemu Deal Generasi 129 Ternyata Tidak Perlu Ditambahin Loopnya Sorry Digenerasi 129 Ketemu Ridwan Ilyas Orang Programmer Kenapa Ini Bisa Terjadi Di sini Saya pakai Urus Besar Karena Peluang Terambil R Besarnya Lalu Kemudian Populasinya Ditambah Probabilitas Orang tua Orang tua Yang terbaiknya Itu Bisa Lebih Banyak Lagi Oke Akhirnya Kita Selesai Di Algoripa Genetika Sampai Ke Part Mutasi Kalau Teman-teman Ada yang Mau Ditanyakan Tulis Di kolom Komentar Dan Kalau Saya Tidak Salah Video Ini Saya Upload Setelah Hari Raya Bulan Suci Ramadan Tahun 2022 Jadi Yang Menyaksikan Ini Sampai Akhir Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Juga Mohon Sampai Baik Baik Nah Kalau Teman-teman Nonton Ini Di Tahun 2300 Ya Anda Sedang Melakukan Time Time Travel Ke Tahun 2022 Ya Saya malah Lupa Tanggal Tahun Berapa 2022 Selamat Lebaran Di Tahun 2022 Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Nanti Kita Belajar Lagi Dan Saya Berhasil Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh